Yes kaulamuda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di jam 4 sore Live seperti biasa Genus dan Julio siaran sunset trip Rasanya lega banget udah hari Jumat lagi Tapi Julio Apa? Hari ini kan tanggal 1 Juli banget nih Julai please be nice nih Hari ini yaudah Benar-benar tinggal 6 bulan lagi tahun 2023 Lah udah ngapain aja gue tadi nih kayak belum apa-apa Gak ada coy Gue kayaknya 1 Januari tuh masih kayak aku berniat ini 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 Nah per hari ini gue tuh baru kayak oke untuk menjalankan liat gue Gue harus begini-begini Kan Januari aku berkenalan denganmu Februari aku Aku hilang Januari aku berkenalan denganmu Februari aku hilang Lagu baru Lagu baru Lumayan nih Kita bakal bahas hari ini banyak banget kalau muda Ini adalah Seru 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 Betul ini weekend ini juga hari buah sedunia Lagi banyak lagu baru kita mau muterin J-Hope loh Nah J-Hope You want it by the destiny J-Hope Ya betul Sama kita juga mau ngasih tau kepastian acara sunset trip sunsetan yang sudah mundur Yang terombang ambil Betul sekali Cuma tenang saja kalau udah pokoknya we're gonna have some fun Dan mari kita mulai saja sunset trip langsung lagu pertama Julio Kita kasih angel baby angel Masa sih Iya Eh ganti-ganti yuk Kalau nganti bilang dari tadi kan gue gak jago Semaru nafas Semaru nafas Betul apa yang paling hancur Apa? Abis angel baby angel Ada hi-fi Siapkah kau tujeng disinta lagi? Salah Remaja Gak terus ya Dari tadi kan kita kayak ngeceng-cengin angel baby angel Remaja Lo tau gak selama dua lagu itu kita berdua nyanyi kenceng banget Parah Jadi sebenernya ya memang itu tujuannya Prambors Karena lo pasti hafal Angel baby angel lagi Oh my angel The best Angel baby angel 1 Juli 2022 Ternyata 1 Juli itu adalah hari buah dunia coy Eh by the way kalau meneh telfon dong ke 021 728 00437 Atau 438 Gue pengen aja Gini sudah makan buah belum hari ini Udah Sirsak Lucu kan? Jadi memang si sirsak itu tuh adalah buah yang dipercaya bisa menurunkan tekanan darah Jadi Pak Endo ini tekanan darahnya itu jadarung tinggi Jadi sudah beberapa inilah beberapa kali gue beli sirsak gitu Terus sama poni dibikinin es sirsak Jadi sirsaknya dicuil-cuil Terus dikasih nata de coco Sama dikasih air sirsaknya Di rumah tante gue kalau lo barang bikin es sirsak juga Gue cuma nungguin es sirsaknya dong Gue mau kunyakin es sirsak bodohan Dimana belinya? Bukan jus ya Tapi ini buah sirsak yang bisa lo kunyak-kunyak lo sendokin dingin Aduh enak banget Terus udah manis dari sananya gak perlu pake gula lagi Sekarang sunset trip mau ditantang blind test sama cece Jadi hari ini kan adalah hari buah dunia Akhirnya kita mau blind test Makan buah Lu udah meram dari sekarang Buahnya udah otw dari total buah Ini udah diangkat di piring nih Jadi di belakang julia sudah ada dihar Di belakang genus ada gisel yang siap ngasih kita buah Terus ini cara makannya gimana? Makannya gimana ya? Kan makan pake mulut Jadi kalian langsung nyuapin kita? Iya Wow Kalian sudah cuci tangan guys? Pake sendok Oh oke Aku suka Ini adalah jambu air Jambu air bagaimana lengketnya? Sepet-sepet Tapi apakah betul jambu air? Betul Betul Yeay Buah selanjutnya Buah selanjutnya oke Gak suka Aduh Enggak lagi Ini kedondong ya? Betul Bener julia kedondong Eh gue belah ya Tembolok lu Ya Allah Lanjut Eh tunggu tapi gue belum telan Coy Gue pikir buahnya eksotis ya Terus kayak kalau buah rujak Kita kan udah beli rujak hari-hari Aduh Aku belum dengan yang lama Oke Sudah Ini buah apa ya? Pepaya Pepaya Ya ini pepaya Barusan gue ngintip lagi dikit Tapi Ini pepaya Pepaya terkeras di hidup gue nih kalau muda Lo bener-ruzak dimangat sih Oke Lanjut Buah berikutnya Ini Kalau muda kan tadi gue mati ya maaf ya Ini buat yang baru bergabung Atau buat yang baru denger Kita lagi blind test Lu bisa lihat di live IG-nya perambut Betul Karena ini adalah hari bos dunia Ayo next Oke Namanya kesukaan kita semua Terakhir ya Buah yang gak pernah dingin kan Nanas Oke last One Gue takut ini bukan anak tikus Aguh Ini bengkoang Gak suka banget deh Bengkoangnya buat masker aja tau Gak ada dimakan Jodoh kita udah bisa melek tau Gihar emang suster Makasih Siapin doang Apa ya Buah-buahan di rujak Yang lo gak suka Ini bengkoang Bengkoang tuh tawar banget Aneh banget rasanya kelilin Timun di rujak juga gue gak suka Gak ada genus timun di rujak Wow gak ada rujaknya Gak ada bengkak nanas Rujak nanas Oke yes Kalau muda Selamat makan buah di hari buah Internasional Kalau muda Udah lah Kita putar lagu aja Ini kita putarkan saja lagu dari Buah hati Orang tuanya Dua limpa Suripai Eh kalau muda Kita lagi diskusi rujak Kita lagi diskusi parfum Terus Sekarang sudah waktunya Untuk kita San Satri bercerita Oke deh Pengen banget Julio gue ke Padang Apa? Pengen ke Padang Gue gak pengen loh Biasa aja gitu maksudnya Kenapa lo pengen ke Padang Tiba-tiba Jadi gak dejavu sih Kemarin kita udah ngomongin ini Gue bilang gue pengen makan Pengen kuliner Oh makan makanan Padang ya Iya Pesen pagi sore yuk Tadi katanya kita mau pesen roti eneng Oh lupa Eh roti eneng punya orang Padang loh Oh iya Bukan sih kayaknya Cacenya Gisel katanya Jadi yang punya roti eneng Cacenya Gisel Iya Cacenya Gisel Cacenya Gisel Oh iya Shout out to Cidiana Cidiana Hai Cidi Wah Allah Hebat banget Hai Cidi Cili Nidim Cili Waduh mau bilang Kayak underway ya Ya udah deh Daripada kita ngomongin Cidi Kita putar cerita berhantu Hantu Hala Ada lagi pernama bukan cerita berantai Apalagi cerita berhantu Ini sunset trip bercerita Alright Kamu lah muda Selamat datang di sunset trip bercerita Kali ini kita akan menceritakan sebuah dongeng maling kundang versi sunset trip Kali ini kita ngedogingnya barengan sama siapa kak? Ada Bob Oh ada Bob Yoi Oke Bob Sebentar Genus bakal menjadi Narator Dia bakal baca sebuah cerita Ada yang dikosong-kosongkan Nah nanti lo sama gue ganti-gantian Kita isi kalimat yang kosong itu Kita bantu Genus bercerita Jadi urutannya Kalau ada yang kosong Bob terus Julio Terus Bob terus Julio ganti-gantian ya Oke siap Alkisah Di pesisir pantai daerah Sumatera Barat Hiduplah seorang ibu yang bersama Bapaknya Dan anak kesayangannya yang bernama Malin Betul Sejak suaminya Hamil anak kedua Ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk Menumbuhkan hutan Menumbuhkan hutan Orang mah meninggalkan ini menumbuhkan hutan ya Yang ditemukan janggut kak biasanya Ibu Malin ternyata adalah anggota Greenpeace Meskipun begitu Ibunya tetap Gue ya Sakinah mawada waroh mah Kepada Malin Betul Wow Salah target ya Bukan sama suaminya Sama anaknya ya Karena Malin merupakan anak yang tampan dan Dan tidak suka mencuri Oke Malin juga gemar membantu sang ibu Bekerja menjual Celana dalam bekas Sebagai sumber utama penghasilan keluarga kecilnya Belum dicuci lagi Semakin hari Malin semakin Semakin tampan Dan beranjak dewasa Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja sebagai Pemandu karnoke Namun Malin memiliki keinginan lain Seperti Mencuci handuk presiden Wow Cucinya cipenya pakai tangan ya Bukan pakai mesin ya Pun sebenarnya ia iri Melihat temannya yang kaya raya karena terjadi Lollipop Senayan City Gangun bocak Mak Malin ingin merantau ke kota bersama Bersama pacar temannya Malin akan menghasilkan banyak Bibit-bibit toge ma Untuk ma Ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu Beberapa waktu kemudian Malin tetap pergi ke kota dan menikahi Menikahi anak lurah disana Waduh Yang kaya raya Suatu saat dia mampir ke desa dan Lagi pada flash mob ternyata Bersama ibunya Malin merasa malu Jika ia mengenalkan ibunya ke istrinya karena ibunya Karena ibunya adalah pemimpin flash mob Penggali tambang Penggali tambang Penggali tambang Jadi ibaratnya visualnya cemong lah ya Iya betul Malin bersikeras tidak mengakui ibunya Ia bahkan menarik tubuh istrinya untuk Diajak menari saman Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah Ia pun berdoa kepada Tuhan dan Dan Malin tiba-tiba berjoget capoeira disana Waduh Ibunya berteriak Malin kamu dikutuk menjadi Pembimbing capoeira selamanya Kalau mau terusin Diterusin aja karirnya Jadilah Malin si guru capoeira Si aja Emang ada gitu 2022 Kalau ketemu mantan Baper Kawala Muda Alah Udah lah mungkin Kalau mantan lo sekelas Thor gitu ya Chris Hemsworth Nah baru dah tuh Mungkin bisa bikin Baper juga Dan ada Thor Love and Thunder Kawala Muda Apakah sudah siap lagi ketemu sama sosok Thor Yang sempat ngilang di beberapa film Marvel sebelumnya Setau gue tanggal 1 ini Lo udah bisa beli tiketnya nih Advanced Ticket Sales Di bioskop-bioskop kesayangan kamu ya Kita tunggu saja Kemunculan ada villain baru Gore The God Butcher Yang mengancam para dewa Dan di petualangan Thor kali ini Sang dewa petir akan ditemani sama temen-temen lamanya Sama ada di satu lagi deh Gue yakin kalau lo udah liat trailernya Pasti lo tau gue ngomongin siapa Pastiin lo semua Kawala Muda Tiketnya pesan sekarang Untuk nonton Marvel Studios Thor Love and Thunder Mulai 6 Juli 2022 Julio dan Genus Siaran bersama di Sunset Trip Julio dan Genus siaran bersama di Sunset Trip Julio harus sabar menghadapi semua kejahatan-kejahatan Genus Astagfirullahaladzim Ngapain sih hari ini gue cuma nyender, minum kopi, ngobrol Masih lah gue dibilang jahat Lah yang tadi lo tiba-tiba gue kejahatan lo tampar gue tuh apa namanya Genus? Itu namanya lo ngayal Karena gak ada tuh kejadian kayak gitu Terus tadi gue lagi mau ke toilet gue didorong dari belakang kolom muda Dia hari ini gak ke toilet sama sekali Hari ini dia belum aneh banget ya Dasar lo laki-laki gaslighting Tuh kan dia sekarang dengarkan gue gaslighting alik-alik Kamu selalu menciptakan skenario-skenario yang tidak ada Kamu hirup di dunia upside down ya Udah deh kita gak usah berantem terus Lo gak usah marah terus Udah deh kita ini aja puter lagu Kita berantem lewat lagu gimana Keren Gak masalahnya Hari ini kan seperti yang kita tau Hari Jumat kewala muda Fresh Friday Dimana musisi satu dunia janjian Ngelurin lagu Yoi Di hari Jumat ini Sebenernya kalau untuk lagu yang satu ini Si Rich Brian ini yang legun Itu tuh udah dirilis dari bulan Januari sebenernya lagunya Tapi musik videonya baru dikeluarin Nah makanya up lagi Doski Midnight till morning Lo ngulangin kaca-kata gue Terus gue kayak dikasih head Tangan gue disuruh ngelanjutin Tadi pas midnight till morning Lampunya belum nyala Lampu mic-nya Oh iya Jadi ada lirik Midnight till morning If you need somebody I will be there for you Yes that's me Termalem Lo ngehubungin temen lo Untuk kayak Eh coy Kayaknya gue butuh temen deh Atau kayak temenin gue ngobrol Atau ada api gitu Ayo kita jalan kemana Itu jam berapa Julio maksimal? Hah? Gak pernah kayaknya genus Gak pernah Gak pernah sadar Malam-malam tuh udah gak sadar Gak soal kan gue tidur jam 10 Eh oh iya Iya Sekarang tidur jam 10 semenjak covid Jam 10? Oh my god Blessing in disguise ya Tapi pas sembuh ya tidur pagi lagi Gak 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 Tapi misalkan pas sembuh pun ini Gue kayak pagi-pagi gitu Gue jam 11 udah pulang Cuman ya gue di kamar Sampai jam 2 gitu main handphone Nah Jadi jam 10 tidur gak? Enggak Tadinya Nih Gue punya seorang 911 Gue juga berharap sih semua orang Kaula muda gitu ya Punya ya Kayak Kalau lo ada emergency Gak cuman perkara kayak Minta tolong jemput atau apalah gitu Tapi lo ada temen cerita gitu Karena perlu lah Kalau udah gitu-gitu Cara untuk Rizka Nurputri Yang gue udah lama gak ketemu Dia baru dari Bangkok Kok masih di Bangkok? Dia udah pulang Cuman dari kemarin masih suka late post makanan gitu Anjur sih Enak banget Setengah co sih Dia ada ngepost patai gitu Julio Gue sampe kayak astavirloh Rizka gitu Keliatannya enak banget Terus harganya murah co Terus dia bilang gak Kalau makanan Thailand tuh enak gak? Soalnya gini genus Kan Chinese food tuh enak Dia bilang enak banget tapi Chinese food kan enak Tapi waktu gue ke Hongkong tuh makarannya Gue sepuluh Gak enak Kata semua orang Chinese food di Chinese Nah ini katanya enak banget Patainya dia bilang Ini makanan terenak yang pergi makan gitu Masa sih Wah lu kalau ngeliat gambarnya Lu percaya dia liat teksturnya gitu Waktu lagi kembali Ah Allah hu akbar Aduh takut Orang-orang tuh lalu di Thailand tau semuanya Lagi banyak Karena kan udah buka border Plus Masa katanya tiket ke Thailand sama ke Bali Sama Ya mendingan kita ke Thailand lah Apa kita ke Thailand aja? Kita masuk ke Bali Iya Atau Bahkan ada temen gue ke Thailand Karena dia dapet tiket ke Thailand 1,3 Oke Sementara tiket ke Bali 2,1 2,2 2,4 coy Kemarin udah gue cek Nah you're Thailand aja lah coy Thailand 1,3 lo dapet Gue akan beliin lo tiket gratis Ke Bangkok Kalau lo bisa sebut nama tuh kotanya Yang udah jadi panjang apa ya? Padahal Padahal lo kayak Sumpah Kalau kita ke Bangkok Gue beliin lo tiketnya Sebut nama yang Lo tau kan tapi maksud gue Si nama yang panjang itu Yang udah diganti Pakun Parakor Pakun Parakor Pakun Parokok Gak ada Pakun-pakun ya Depannya Kak ya? Iya Depannya Kak Terakhirnya P bukan? N Di otak gue tuh cuman kapun kap doang Lagi gak ada lagi Gue bahasa Thailand 0 Oke Krap Apa? Krung Oh Krung Patakun Salah Krung Payakor Salah Kayak Kun Payakun Di otak lo kayaknya Kun Fayakun ya Krung Patakun Krung Falakor Orang Thailand ngomong Kun Fayakun gitu kan Oke sambil Gissel mencari nama Bangkoknya Aku udah tau Apa? Krung Tep Mahanakon Krung Tep Mahanakon Priska Genus beliin aku tiket Enggak kamu kan googling Oke bener Jadi gak jadi bikin tiket ke Bangkok Enggak Hiburan gratis sunset trip sunsetan aja Ah yaudah deh Kalau gitu sunset trip sunsetan Puluhan kaulah muda Untuk bersenang-senang Di rooftopnya perambus Kita akan melihat sunset Kita akan dinner Kita punya banyak games Kita akan Kedatangan yang dipandung gue bentar ya Betul Yang bisa masuk tuh berapa orang sih? Di rooftop 20 ya? 20 sama plus one-nya ya? Paling yang di lantai 3 kayak geter-geter Apa nih? Apa 30 sama plus one? 20 plus plus one 20 sama plus one Jadi 21 Oh 20 plus one Ah bete Tapi cuma 21 tuh bete sih 40 lah ya kurang lebih Seperti itu kaulah muda Tetap dengan protokol yang Sudah kita Tetapkan ya Pokoknya kalau pengen daftar Itu masih bisa Karena kan acaranya sekarang Sudah dipastikan Jadinya fix di tanggal 8 Jadi kalau kaulah muda Mau daftar itu masih bisa Pendaftaran itu kita tutup hari Rabu Yang mau daftar Buka Prambu Terus pencet home Scroll event Klik sunset trip sunsetan Nanti kamu tinggal daftar aja Udah deh Tunggu dihubungi oleh CCIC Nah itu dia Pastikan lo bisa join Untuk ikutan sunset trip sunsetan Tanggal 8 Juli Yang daftar Make sure kamu bisa Tanggal 8 jam 4 sore Jangan lo mendaftar-daftar Udah kita terima Kita gak terima kolom muda yang lain Lo bell out hari H Gak boleh gitu kolom muda ya Masih di sunset trip Kalau muda ada Julio Ada Genus Gua tadi lumayan kayak agak Hah gitu Kenapa Genus Dengan membaca headline Sejak hari Indi Sejak hari Indi Sejak hari Indi Indonesia resmi punya 37 provinsi Terus gue kayak Memang sebelumnya berapa Gua juga gak tau sebelumnya berapa Bukannya kita 33 ya Ya oleh tahun berapa 36 ya Enggak sorry banget Tapi gua bener-bener gak tau provinsi Ya gua juga gak tau Sebelumnya 34 Julio Oh Ada tambahan Ada tambahan 3 provinsi baru Sudah diresmikan oleh DPR ya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Provinsi tersebut adalah provinsi Papua Selatan Papua Tengah dan juga Pegunungan Papua Oh jadi 3 provinsi tambahan ini ada di Papua Betul sekali tujuan dari diadakannya provinsi baru ini Genus yang ada di Papua itu katanya untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat disana Gua sih setuju banget ya Bener karena jadi tiap daerahnya Semakin banyak orang yang in charge untuk ngurusin kan Betul Nah dan salah satu yang berat buat kita itu Ya bener buat Indonesia itu adalah Susah jalurnya Genus Karena kita berpulau-pulau Iya jadi untuk kayak masuk logisik apa segala macam itu masih susah Makanya mungkin berkembangnya tidak bisa barengan gitu Iya bener Nah dan gua sepeda-peda dari temen gua katanya di Papua itu apa-apa mahal loh Maksudnya kayak telur gitu tuh mahal Bener karena ya tidak merata lah Intinya kan semua pusat perdagangan jauh lah dari sana Jadi mungkin untuk membeli mie instan atau untuk membeli telur Untuk beli bahan bakar aja tuh lu perlu jarak lagi gitu Jadi ya semogalah langsung keurus semuanya semakin sejahtera Dan semoga ini bener-bener meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gua berharap banget lagi Tapi gua agak sedih deh Kenapa? Karena gua gak tau ya jumlah provinsi di Indonesia tuh Wah gua mah udah lah genus gua mah udah pasrah sama keadaan Ini bukan masalah keadaan ini masalah kita aware sama negara kita sendiri Jadi kita gak bisa nyanyain siapa-siapa Betul-betul gua juga soalnya gak tau Ya makanya yaudah deh kita main aja abis ini yuk biasa Udah tau kita gak tau main lagi ya abis ini Makanya gua bilang biasa ini kan untuk melatih juga Karena kan kalau kita tau jawabannya kita jadi lebih pintar Gua sering buatnya sama temen gua ini kalau lagi nongkrong berdua Kita sering buat tiba-tiba gini Misalkan gini Jol Eh ketahuan namanya Misalkan kayak Udah? Jol bukan lelah Oh iya dia panggil gue Aduh kaulah muda lelah rasanya kalau kita ngomongin you're so sexy 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 Terus tadi kita ngomong nyanyi-nyanyi you're so sexy juga kaulah muda gak ada yang denger Oh iya betul Kita masih di sunset trip kaulah muda sebelumnya sudah bisa didengarkan betapa bodohnya kita tentang geografi Jadi gua pengen menantang buat lu orang Ayo kita main game Sekarang waktunya sunset games Ayo main yuk Say Karena sebelumnya itu kita habis ngebahas soal jumlah provinsi di Indonesia sekarang menjadi 37 Tadinya 34 Ada 3 tambahan di Papua Terus genus gua tanya ibu kota Kanada aja dia gak tau kalo muda Asal banget I mean like em on I mean like em on go Lo sarjana Sarjana desain Lo penyengar radio Oke komunikasi Lo pasti telah melalui kelas di SD yang menjelaskan ibu kota Ibu kota still don't know Tadinya gua ipa Lah gimana poin Emang orang ipa gak tau ibu kota Gua bisa membahas jenis-jenis makhluk bawah laut seperti molusca, crustacee Lah gak gak ini kan ilmu standar ibu kota Gak usah lu ngomongin krastach Krastach lu produk sampo, produk rambut gila-gila aja lu Jadi yaudahlah kita mau main geografi kaulah muda bersama kaulah muda Yang namanya adalah Jaysika Hai Jaysika Halo Halo Ya Zoom in Zoom out Lemes banget Jaysika Halo Halo Lu gak jago geografi ya makanya lu kicep ya Ini lagi browsing-browsing Oh curang ya Enak banget ya kalo jadi kaulah muda ya main game bisa browsing Tapi gak apa-apa Coba Giselle jelasin bagaimana gamenya dan apa hadiahnya Oke jadi biar semangat aku punya gope 50 ribu What Yes Even buat gua sama Genus juga Yes What Fun Oke jadi gamesnya ini tentang geografi Ya contohnya ibu kota Indonesia adalah Julio Jakarta Oke tapi kali ini babaknya gak rebutan aku tunjuk namanya Oke Oh baik 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 Kalo gak bisa bilang pas nanti aku akan oper ke orang lain Siap Oke Oke Pertanyaan pertama untuk Pak Kuita Genuska Aduh Negara dengan pulau terbanyak berada di Negara dengan pulau terbanyak Ada di Indonesia Salah Ya tetot Tetot Siapa yang bisa jawab Julio Negara dengan pulau terbanyak Yes Amerika Salah Tetot Jessica Indonesia Salah Tetot Salah Balik ke Indonesia Julio Julio Kepulauan seribu Itu ada di negara mana Eh tunggu deh Masa sih Indonesia bukan pulau terbanyak kalo kita aja punya kepulauan seribu Itu maksud gue 20 ribu Ini dia punya 20 ribu Beb Hah Di Swedia Wah Swedia punya 20 ribu pulau Keren Pansan perabotnya banyak Wah Aiki ya Iya Apa hubungannya sama pulau Oke Selanjutnya untuk Jessica Jessica Ada tiga Ada lebih dari satu ibu kota di Afrika Selatan Ya Allah susah banget Susah banget anjir Gue bisa tapi Apa Jessica dulu Jessica dulu ya Sebutin salah satunya Iya Sebutin salah satunya Iya gapapa Oke Jessica salah satu ibu kota di Afrika Selatan Ketong bukan sih Betul Nah gue juga tahunya itu Iya gue juga tahunya itu Bilan Kanada gue gak tau Oke Betul Julio Julio Pengen banget Itu memang urutannya ceh Oh iya Urutannya untuk Julio Samudera terbesar di dunia adalah Samudera Pasifik Betul Genus Sementara ada di Jessica satu, Julio satu Genus enal Sabar Oke Ini kamu pasti tau Pak Kuita Asik Barcelona berada di negara Haa Barcelona bukan ada di Barcelona No Oh gue tau Julio Oh oke deh gue coba Julio Kalau Genus bilang pas gue oper Julio Spanyol Betul Yeay Gue pikir Barcelona negara sendiri Imbang ya Barcelona Spanyol Asik Imbang ya kita kasih dulu coba buat Jessica Ada berapa banyak benua di dunia Hmm Lima Salah Teto Silahkan Julio Tujuh Betul Yeay Kamu pasti tidak menghitung Antariksa eh Antartika Apa lagi Antartika sudah termasuk ibu Antartika sudah termasuk ibu Antartika sudah termasuk ibu Makanya lima Ini si Jessica Gak ngitung Antar kota antar ke provinsi Oh bener Sekarang pertanyaannya buat gue kan Tadi pertanyaan Jessica soalnya Enggak udah abis Sekarang pemenangnya dari Julio Oh my god Congratulations And celebration Sebenernya di Jessica kita kalah gak apa-apa ya Tak tu tak tu tak tu tak tu Julio kerja di Google Maps deh Ada Google Earth Jangan lah Kantornya dimana sih dia Google Earth tuh Kantornya di ini Boleh ada pertanyaan lebih susah gak Di Pramorsiang dulu deh kayaknya Aditi Warman Ada banyak hantunya Thank you Jess Bye Masih di Sunset Trip Ada Julio Ada Genos Pernah minum susu selain susu sapi gak? Ada susu apalagi selain susu sapi? Ada Susu bebek Bebek tuh nyusu gak sih Enggak Enggak gue makanya telor Oh iya terus Terus apa? Ya bukan mamalia Ya macam-macam ada susu kambing Ada susu ontak Susu kambing itu buat Leo minum susu kambing Oh iya? Gue gak pernah minum susu sapi Susu Leo lebih mahal daripada susu lo Lah emang gue punya susu? Loh ya bukan kan lo minum susu Gue gak minum susu Ya misalnya manusia in general Oh gue minum susu sapi Iya Emang malah kambing apa sapi? Berapa harga susu Leo? Lupa Kan cuma 35 ribu Per Per Banyak Per kilo kali ya Obrolan ini Enggak Enggak Biasanya beli liquid tuh literan Oh literan Iya Kan biasanya kan kalo kayak greenfield Atau diamond Atau ultra Kan ultra yang satu liter gitu Boleh gak ribet kalo susu orang gak? Udah deh Genos Gue bener-bener gak tau Enggak gue tuh bukan Gue tuh bukan agen susu Gue gak tau Susu beruang? Pernah Nah Susu beruang adalah susu sapi Kalengnya beruang iklannya naga Aneh banget deh Aneh banget tuh susu beruang tuh Tapi enak berberan I love you Kita juga seneng nih waktu bercerita di cerita berantai ngomongin susu beruang Oh cerita beruang Itu susu beruang Iya susu beruang Iya puterin aja deh Langsung aja kalo boleh ini dia cerita Berantai Cerita berantai Kamu harus membuat cerita bersambung yang dimulai dari setiap suku kata yang diberikan Ceritanya harus nyambung ya kalo muda Ready set go Selamat datang di cerita berantai Di telepon kita sudah ada Gina Halo Gina Halo Kak Jadi kita harus membuat kalimat dari suku kata yang akan disebutkan oleh ibu juri Gisel Nah betul Dari siapa dulu Julio Genus Gina Kata yang pertama genre romansa ya Oke Kata pertama Susu beruang Oke Susumu Setelah dilihat Setelah dilihat Kok porno aksi Agak ranum Oke Su Su ya Suasana sore ini begitu nyaman ketika berada di sampingmu Su Aku Suka aku dibuatnya Ber Ya Bersamamu aku selalu bahagia Way Oke Rupa rupanya Aku telah keliru Wang Wangimu membuat aku mabuk kepayang Iya Ceren Kata berikutnya, tempe bacem Tempe bacem Tem, temperatur tubuhku mulai naik karena gairah P, pengen deh rasanya aku memeluk dia Ba, bacain SMS dari kamu, aku bahagia Aduh Cem, cem anak muda baru ditembak Anak Bekasi lagi gombal nih Ini babak terakhir ya Emang ini gak ada yang kalah? Kita ingin menemani satu sama lain aja sebenernya Ramen pedas Rah Ramping tubuhnya terus aku ingat Mantap Kotor, kotor Men Tiga, dua, sisi Mentang-mentang cantik, jangan sampai kamu tolak aku Eh, batak kali kau, tiba-tiba Mentang-mentang cantik Oke P P, perasaan ini tidak bisa aku pendam Mantap Das Das Begitulah hatiku berdendang setelah berada di dekatnya Keren Venus Sudah saatnya kita memberikan kejelasan kepada kaula muda Karena sempat tertunda kaula muda Tanggal 29 Juni harusnya dilaksanakanlah tuh sunset trip sunsetan Cuma alam semesta berkata lain Julio harus bed rest dulu Yes Cuma kan sekarang udah balik Nih anaknya nih The party must go on dong The party have to go on Oh Ah, ah Damn 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 Jadi, kaula muda And the sexy vibes and the sexy tones Kita akan belajar kamu untuk kayak chill-chillan di rooftop Prambors Wah, itu menurut gue seru banget minum, ngobrol sore-sore sunset, langit kuning Makan, makan jangan ketinggalan Makan juga, nonton Randy Pandugo juga Ngobrol sama penyiar-penyiar Prambors, ada Julio, ada Genus pun ini secara-cara kita Ada, banyak sekali hadiah-hadiah dari mulai sepatu ke ulang muda sampai bau ceri ini itu Gue juga sepertinya akan kasih giveaway sepatu-sepatu gue yang udah Gue juga mau kasih sesuatu Nggak ngapa-ngapain itu di rumah Jadi bisa ikutan daftar nih untuk yang belum Karena memang sebenarnya kemarin tuh juga udah banyak banget sih yang daftar ya Ya eh Parah, udah seratus lebih, cuman aku rasa dengan niat yang tulus Kalau kaulah muda bener-bener pengen ketemuan sama kita Bisa loh, langsung aja buka Prambors Apps, pencet Home, scroll ke Event, klik ke Sunset Trip Sunsetan Udah deh, isi data diri kamu, akan kita tutup pendaftaran di hari Rabu depan, masih ada waktu ya Oke Meanwhile juga akan kita teleponin satu-satu kaulah muda yang sudah berhasil terpilih untuk ikutan Sunset Trip Sunsetan Nah, lu udah kasih tau caranya kan Genus kan? Sudah Sudah selesai semua, sampai ketemu tanggal 8 Juli 2 2022 di Prambors rooftop kaulah muda Masih di Sunset Trip ada Julio, ada Genus Wah ini adalah sebuah kabar berita Kenapa? Yang pasti membuat lu juga sangat happy, since kan lu sangat happy sama apapun yang berhubungan sama pengelompokan waste, menyelamatkan bumi Di Netflix lagi ada film namanya Plastic Island, kalau udah nonton deh, fun Plastic Island? Iya Belum pernah, emang baru nih Liz Tentang apa? Bali Oh, gue tau ini yang bikin orang Indonesia kan? Orang Indonesia Sempat ikut festival-festival gitu ya? Iya, nonton deh Plastic Island, seru gue nontonnya, gue kayak ini bagus nih orang-orang nonton gitu Meanwhile, Kak Walanguda, ada sebuah gerakan yang dibuat sama Kakak Hamish Daud ya Kakak Hamish kita pernah nginep satu lantai loh di Four Seasons Itu mulu, itu mulu yang dibahas Gue udah bilang, gue udah bilang sama Raisa-nya Itu mulu yang kita bahas masalahnya Hamish Daud meluncurkan sarana untuk membantu daur ulang sampah Namanya adalah Oktopus, Kak Walanguda Jadi kita bisa, warga nih ya, mendaur ulang sampah dengan aplikasi Jadi beroperasi di empat kota besar di Indonesia Bandung, Bali, Makassar, dan juga Tanggerang Selatan Hari ini aplikasi daur ulang sampah yang dikasih nama si Oktopus tadi ya Resmi hadir di Jakarta Aplikasi ini terbuka untuk pengepul sampah maupun pelestari yang dahulu juga sering disebut pemulung Tapi kan sekarang sudah ada istilah lain Tapi bisa saling membantu lah, semuanya terintegrasi Nah itu dia, emang sekarang tuh sudah saatnya kita Apa-apa tuh kita lakukan tuh untuk nyelamatin bumi Oh, oh genus gue baca ya Sekarang itu dunia levelnya Itu laut tuh udah parah banget Sampai PBB itu sudah Iya kuliah tuh, darurat kan Darurat, jadi ini tuh sudah bukan lagi kayak memperingatkan Tapi bener-bener kayak Menyuruh pemerintah Untuk lo lakukan sesuatu ke laut di negara Lo karena kalau enggak bumi hancur kayak as soon as possible Gue pengen tahu deh umur bumi Bentar ya gue bugling ya Aduh, bahaya banget sih kalau muda Umur bumi Terus kayak Sekarang Aduh bahaya banget genus 4543 tahun Umur bumi sekarang Udah 4500 tahun coy Ih, jadi takut ya Udah, 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 udah Takut Udah, masih di Sunset Trip Ada Julio, ada Genus Masih nemenin kamu ya Kita akan membacakan berita Yang gak ada pengaruhnya sama sekali sama gue Kalau ini terjadi Iya gue juga sih sebenernya Tapi kan lo punya TK Tapi kan lo sering nge-post-nge-post Tahu dulu Dulu sekarang udah enggak Sumpah Ada momen lo sebulan kayak bikin konten berapa Abis itu udah loh God Iya cape banget lagi ternyata Karena gue gak bisa Jadi salut deh untuk teman-teman konten kreator Iya apalagi di TikTok ya Coy, susah bikin kontennya tuh Nah, jadi lembaga komunikasi Amerika Minta TikTok itu dihapus dari Google Play dan App Store Jadi lembaga komunikasi dan penyiaran Di Amerika Serikat Meminta Google dan Apple untuk hapus TikTok Why is that? Karena TikTok itu bukan sekedar aplikasi video Dia adalah serigala berbulu domba katanya Dan TikTok telah diam-diam mengumpulkan data sensitif pengguna Asal Amerika Serikat Oh ini tuh lebih ke arah Apa yang mereka ambil dari kita secara diam-diam ya Bukan misalkan karena TikTok merugikan Anak-anak kecil sekarang jadi joget-joget doang Instead of ngerjain PR gitu Iya malah kalau menurut gue ini adalah hal yang lebih penting lagi Karena kan data sensitif lo diambil Menurut si lembaga di Amerika itu gitu Menarik, menarik Data sensitif misalkan seperti apa ya? Gue gak ngerti deh Kayaknya maksudnya data alamat Lu mau tau gak? Biodata, biodata Lu mau tau gak? Ini tuh juga bahaya loh Kan dulu ada di TikTok yang Nah itu kan dulu pake filter yang jadi kartu Orang-orang tuh pada buka baju telanjang gitu Oh Iya Nah katanya gue sempet dikasih tau Jadi si itu, gue gak tau orang TikTok Atau kayaknya siapapun kalau pake komputer tuh Bisa di edit-edit-edit Filternya diilangin Ya lo kelihatan dong Iya lah coy Ini cuma salah satu aja ya Karena maksud gue itu sangat amat make sense Walaupun ada filternya Cuma kan kamera kita nyala Kalau gak ada filternya Ketika kamera kita nyala kan katanya Kameri, lo ngomong kameri baru Kalau kameri kita nyala Salam buat kameri ya Iya Nantulang kan dia tuh Jadi kalau misalkan kamera kita ijo tuh nyala Berarti kan ada pihak lain yang bisa mengakses kamera kita juga Dan bisa melihat apa yang tampil di kamera kita Mereka lihat gitu kan Iya itu dia Nah itu berarti Ih Betul gak pernah tanyang-tanyang gitu Lah gue sering banget Julio Onlyfans kan Iya betul Aulah mudah Gue pengen tanya deh Lo tau gak kalau ternyata medical check up itu penting banget untuk dilakuin Nah Pengen banget kan genus Pengen banget medical check up Kayak pengen tau gitu loh Walaupun sekarang kan masih kayak Sebenernya masih muda Cuman jangan sampai telat ke ulang muda Jangan sampai pas dicek Kita gak tau apa-apa Ternyata dia pepe amit-amit ya Nah jadi yuk kita dengerin Kemarin si Ralfi tuh genus abis ngobrol sama salah satu dokter di RSCRC Ih temen gue banyak tau yang sekolah di RSC terus jadi dokter Nah itu dia kita dengerin ya mungkin temen lo Let's go Ke ulang muda Kita sebagai dewasa muda yang aktif Dan mungkin ada beberapa yang lifestyle-nya itu agak kurang sehat Ternyata butuh banget melakukan yang namanya medical check up loh Biar kita bisa tau gimana cara merawat diri dan bisa hidup sehat Langsung aja yuk kita ngobrol sama Dr. Edy Alpino MKK DIPLDK SPKKLP Selaku dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer Dan kepala instalasi MCU rumah sakit RSC Apa kabar dok? Kabar baik Alhamdulillah sehat Apa kabar Mas Ralfi? Alhamdulillah juga sehat Senang banget bisa ada kesempatan ngobrol sama Dr. Edy nih Pas banget hari ini mau nanya ke dokter Sebenernya medical check up itu gunanya untuk apa sih? Aku tuh soalnya belum pernah Ya maksud banget Jadi medical check up itu adalah satu proses ya Proses pemeriksaan yang bisanya ditujukan ke siapa saja Jadi proses pemeriksaan yang terjadi dari beberapa tes Dan juga tentu ada pemeriksaan oleh dokter Dalam rangka tentu akan melihat dan juga mendapatkan hasil Nanti yang dimilai Nilainya bagus Atau mungkin ada hal-hal yang harus di follow up Oke jadi emang medical check up itu emang penting aja gitu? Dan harus dilakukan dok ya berarti? Iya betul sekali Para rakyat harusnya memahami itu harus dilakukan Kalau untuk anak-anak atau dewasa awal nih Itu harus juga berarti ya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin ini Terus berapa lama sekali ya dok enaknya? Baiknya sih itu dilakukan setahun Tetapi kalau memang kondisi kita belum memungkinkan Ya setidaknya dalam waktu dua tahun sekali Nah itu ada beberapa hal Fungsi-fungsi organ kita yang memang kita harus nilai Kita merasa badan bugar Kadang-kadang kita merasa badannya enak saja Tapi ternyata tidak ya Nah itu harus kita lihat Biasanya tentu dengan melakukan medical check up Sebenarnya kalau kita ingat-ingat nih Ada empat pilar ya Di bidang atau di masalah kesehatan Yaitu promotion, preventive, kemudian kuratif dan rehabilitatif Artinya Pak, kita kalau melakukan medical check up ini Kita sudah melakukan minimal Dari antara promosi dan preventive saya dapat Ya artinya harapannya ketika kita melakukan itu Medical check upnya hasilnya ada Dan sebagian besar bagus Tapi kalau ada yang harus di follow up Atau di tes ulang misalnya gitu ya Ketemu dokter lagi begitu Nah tentu lebih mudah ya Dengan harapan tidak terjadi penyakit-penyakit yang serius Ya bisa dicegah Itu yang dinamakan preventive tadi Nah tuh kalau mudah dengerin Dokter Edy penting banget nih medical check up Tapi kalau yang wajib diperiksa dalam medical check up itu Apa aja dok sebenarnya? Pertama pasti pemeriksaan fisik Biasanya memastikan indera-indera yang kita gunakan Seperti mata, telinga, hidung, mulut, dalat lidah Dan segala macam Sampai saluran-saluran Ataupun sistem pernafasan Sel pernaan Dan lain-lain Yang kedua Pemeriksaan darah Minimal hematologi ya Pemeriksaan darah Memastikan gobin Misalnya sel darah merah kita normal tidak Ya kadarnya bagus tidak Atau kita ada anemia Kemudian diperiksa juga Misalnya pemeriksaan kolesterol Kimia darah Ada fungsi liver Bidial Ya fungsi organ lainnya Dua darahnya normal tidak Kemudian pemeriksaan urin Sampai selanjutnya Nah dok ini yang terakhirnya dok Kalau keunggulan medical check up Di rumah sakit IRC itu apa aja tuh dok? Rumah sakit IRC mempunyai Quote sebagai Occupational Health Center Jadi kita medical check up itu Dibawa Occupational Health Center OAC Jadi kita mempunyai program-program Medical check up Baik kepada individu Kaula muda Bahkan anak-anak ya Dan juga kepada lansia ya Sisi lain kita juga punya program khusus Sebeberapa model program medical check up Buat pekerja Tentu punya perbedaan-perbedaan kan Ekstrim ya Misalnya di tengah laut Offshore Ada yang hanya bekerja di kantor Atau ada mempunyai risiko pekerjaan tertentu Itu medical check upnya beda-beda sih Nah itu Ya sih mampu melakukan itu Kapasitasnya itu Yang kedua Paket atau medical check up Yang berdasarkan usia Usia tertentu Kaula muda Usia remaja Usia anak Usia dewasa itu beda-beda Nah jadi kita punya kapasitas yang Macam-macam Variasinya luar biasa Oke dokter Edi Dokter Terima kasih banyak Atas waktunya Kalau gitu Sukses dan sehat selalu Ya terima kasih Sukses dan salam sehat selalu ya Nah buat kalau muda Dari anak-anak sampai orang tua Yang mau melakukan medical check up Di rumah sakit Yarsi Langsung aja hubungi call center Di 021-8061-8618 Atau 19 Atau juga bisa kunjungi langsung Rumah sakit Yarsi Di jalan Legend Suprapto Nomor Kavling 13 Cempaka Putih Jakarta Pusat Masih ada Julio Ada Genus Di Sunset Trip Kita sudah masuk ke jam 6 sore Gak kerasa Tiba-tiba Minggu depan Sudah menjadi Minggunya Sunset Trip Sunsetan Minggu depan Di jam segini Ini kita lagi di rooftop Rambors Aslik Sama Kaula Muda Dengerin lagu-lagu chill Ada games banyak banget Ada sepatu Nah itu dia Ada voucher Ada makanan Ada Aduh banyak banget Kalau namanya kita punya chicken wings Kita punya kebab Ada upiak Ada burger Yaaauw Satu hal yang beda Dari acara Sunset Trip Sunsetan ini Adalah gamesnya Menurut gue Karena ketika lo menang Lo bakal dapat hadiah yang banyak sekali Ketika lo kalah Lo akan didorong ke bawah Ada dua pilihan hukuman Didorong ke bawah Atau dilempar ke Real MRT Karena rooftop Rambors Bener-bener Bersebenarkan dengan Real MRT Dan seru banget Kalau udah percaya Kalau bukan squid game Berarti kita sotong aja deh Sotong game Atau dolanan game Dolanan Tau kan gak ada sinetron Pernah bikin namanya dolanan game Iya nih banget Gara-gara ikonnya Dol tuh boneka Atau dolanan bahasa Jawa Dolanan bahasa Jawa coy Gokil deh Yuk lebih kreatif yuk Untuk sinetron Indonesia Yuk gak usah kopas terus Bisa kok Ada yang dipandu gue juga Ada yang dipandu gue juga Jangan lupa Terus ada Julio Ya ada genus Ya ada acara kita sih Kebetulan ya Kalau gak ada Julio Acaranya diundur lagi Kayak minggu lalu tuh Harusnya kan kita Akhir bulan Juni Betul Oh dan juga Tadi gue udah kayak Mau ngajak Gue sudah mau ngajak Hani ke ulang muda Dan kita juga bakal ngajak Ralfi Kita bakal ngajak Kalau wadih malamah aman Semuanya ada disini Eh pengen ngajak kayak Ilham, Mario gitu-gitu deh Ah mereka udah sibuk Tapi kan Mario kan Shooting tuh Kalau gak salah Dia kan Jumat masih ke Jakarta Tapi Ilham kan kerjaannya Keliling tour Jawa terus Gue gak tau di tour apa Yaudah kalau gitu Siapapun selain Ilham Kita undang penyiar yang lain CJ Iya banyak lah CJ juga Gampang lah pokoknya Kita akan kumpul-kumpul Ke ulang muda Dengan prokes ya Pastinya ya Ya betul Eh tapi by the way Karena kita undur Lo masih bisa daftar Dan yang daftar Banyak banget Gue sempet Pas gue sakit Katanya yang daftar 100 orang Gue terharum banget Giselle bilang udah 100 lebih Julio langsung kayak Haaa Iya Tapi kalau muda Kalau masih mau daftar Juga boleh Langsung aja lo ke Prambors Apps Ini ya Dengerin by by Nanya lagi Gue bingung jawabnya ntar Prambors Apps Lo pencet home Nah terus Lo scroll sampe ada events Betul Nah lo klik aja Sunset trip sunsetan Udah deh isi data diri kamu Semoga soon Akan dihubungi sama Giselle Karena per minggu depan Kita akan nelfonin satu-satu Orangnya akan dateng Ditunggu ya Kaulah muda ya Teleponnya dari Prambors Alright Sampai ketemu kaulah muda Iya Sampai sama Genus Lagi kengantukan banget Genus jam segini Lo pengen pesan kopi Lo pengen pesan kopi apa Giselle Kopi itu Kopi hitam Gila-gila kopi hitam Kopi ko Dia umut dong Gak ditelen Gue suka Lah emang kopi ko abis lo umut lo buang Gak gitu Kan lo telan Lo pengen keluar Kena muka orang ya Jadi gue itu Baru terbiasa minum Kayak yaudah Ice Black Coffee gitu Itu paling kayak 2-3 tahun terakhir Sebelum itu gue pasti latte-late-late Tuku gitu kan Enak banget kan Gue Kopi susu Gak bisa itu minum kopi Sampai sekarang Lo gak pernah minum kopi sama sekali Gue pernah Gue pernah Satu kali Waktu itu gue minum kopi Tau gar-gar apa Jadi gue udah kerjaan Kerjaan itu Kalingannya jam 6 pagi Sampai jam 5 subuh besoknya Iya Terus kayak Terus akhirnya Si Gue ngantuk banget nih Gue ada di sebuah waktu Gue ngantuk banget Jadi akhirnya Temen gue yang bantuin ngurusin gue tuh kayak Nih lo minum kopi Gue bilang tapi gue gak minum kopi Julio harus kalo gak lo Tepar nih Udah Gue minum kopi Tapi dia menyediakan kopi Bersebelahan dengan Tums Jadi abis gue minum kopi Dan Satu jam kemudian Gue makan Tums Biar lo gak esem lambung Iya karena kan gue gak pernah minum kopi Sebelumnya Gue tuh inget banget dulu Mantan PD kita Mas Oki Itu sering banget Di warung Mama Manda ya Dia kayak ngopi disitu Kopi hitam Pake es batu Gak pake gula Jadi dia minumnya pake sedotan gitu Terus gue selalu mikir kayak Ih aneh banget sih lo minum es kopi hitam Tapi gak manis gak apa gitu Emangnya enak Enak Terus gue kayak Oh gue mikirnya gitu Eh gue sekarang udah gitu aja Kalo ngopinya Mas Oki lo Mas Oki gimana Eh Mbak Oki Mbak Oki Mbak Oki R.C.T.I Tapi ya Gue kalo kita ngomongin kopi gitu Gue selalu penasaran gitu Lo kemana sih malam ini Hah Apa hubungannya Yang jelas sih malam ini gue gak ngopi Gimana ilmu kepenyiaran gue Bagus banget Lo tuh 13 tahun banget jadi penyiar The best Mendingan lo siaran sama Ryo Wicaksono deh Ryo Wicaksono Wicaksono Udah siaran dari 2004 Julio Hah Iya Ryo Wicaksono Iya Kenapa Maksud gue Ya karena dimampu 2004 Ini tahun keberapa berarti ya Ini udah tahun ke-18 Demi apa sih Mampu sekicep gak lo Duh Gokil banget deh Berarti Prambors Kita lagi-lagi gedung ini ditambah satu lagi orang hebat Aduh gue overwhelming deh Kalo ngerti kalo Satu atap bersama orang hebat Ini apaan sih Parah-parah lo merendah banget Lo tuh juga salah satu presenter ternama Indonesia Julio Presenter ternama Menurut lo Menurut lo Lebih terkenal gue Pak Anya Duinov Anya Duinov Ya Allah Aku sih lebih ke Ferdi Hasan ya Dan Becky Tumewu Eh jaman-jaman dulu tuh ya Eh tau gak Oh banyak ehnya Iya Gue ketemu ini Siapa lagi pembawa acara berita Yang rambutnya pendek Marisa Nita Perempuan Kanum Zaman dulu SCTV Di salah satu yang tenar juga Kayak legend gitu dulu dia Anchor Berita Rosyana Silalahi bukan? Betul Itu gue faham ya kacamata kan Rambutnya pendek Bob Iya Oke Gue bertemu Mbak Rosyana Silalahi Kayaknya ya Gimana kak? Gue bisa ada kayaknya? Karena pake masker Tapi gue tau suaranya Terus Barusan yang di podcast Om Daddy tuh Rosyana Silalahi bukan Gisel Seolah dia rambutnya warna-warni Kayak Bob gitu Tapi warna-warni Warna-warni tuh maksudnya kayak Rainbow gitu Kayak sepatu lo ya Krok yang baru Oh iya? Iya rainbow gitu Rosyana Silalahi kan Terus kayaknya Kak Rosy Kak Rosy Jadi kayak pembalap motor ya Tadi Mbak Rosyana Sekarang Kak Rosy Kayaknya mau keluar negeri Oh for good Enggak juga Enggak tau deh Keluar negeri liburan biasa Enggak Soalnya dia kan Kayak kan lo ketemu di tempat tes covid kan Terus dia kayak Iya Kalau bisa paspornya jangan salah ya gitu Mungkin mau ke Singapura kali ya Mungkin Stop berspekulasi Marah-marah Dari tadi kayaknya ketemu Kak Rosy Kayaknya dia mau pergi Kayaknya bukan sih Gak cuas Lebih cocok Jadi dukun ya Sumpah-sumpah Sumpah Nebak-nebak aja terus Lebih cocoknya terlagu tau dari tadi Iya udah tau Genus Hey Genus Waktu lo kecil Lo pernah gak didongengin sama Tante Rita Atau sama Ipul Almarhum Atau sama Pony mungkin Didongengin itu gue jarang Kalau yang bener-bener bedtime story gitu Ah kasihan Gue dihidangi fasilitas yang lebih keren Apa? Nonton ini Nonton PCR Jadi kayak Udah diputerin Apa sih kaset VHS ya Jaman dulu tuh namanya apa sih VHS tuh kertas you know Itu HVS Oh iya deng Sorry Thank you Kok lo marah barusan Jadi kita lanjut aja VHSnya itu Cerita favorit gue tuh Aladin Sama Rapunzel Sama Pocahontas Sama Lion King Lu tidur jam 3 subuh ya Genus Biasa Netflix and chill Dulu gue enggak banget Gue suka Jadi ada om gue namanya Om Takim Om Takim Gue suka banget kalau dia datang ke rumah Karena dia suka dongeng Suka banget tuh gue didongenin padahal Suka banget Apalagi dongeng horror Horor erotis ya Horor erotis coy Dari kecil Dari kecil tuh Udah dididik sama XXX Terus dulu di Makassara Ada namanya Hantu Gepeng Hah? Di Jakarta juga ada Mr. Gepeng Tapi namanya Lebih international sedikit ya Oh iya Karena Jakarta kan Percampuran budaya disini Nah kalau Jakarta kan ada Lepusatnya kan Betul Apalagi Jaksel Yaudah Mr. Gepeng Nah biasanya sih Mr. Gepeng itu Gosipnya dia Jadi hantunya tuh beda-beda Ada yang ketabrak kereta Ada yang kejepit lift Kalau di Makassar kenapa? Kejepit tiang listrik Hah? Kok bisa Tiang listrik Kejepit? Enggak tau deh Kejeduk mungkin Kayaknya kayak kejepit tiang listrik Apa kejepit telepon umum gitu? Gue gak ngerti genus Wah lokal banget Tapi ngomong-ngomong Mr. Gepeng Hantu Gepeng ya Kita punya operator nih Namanya Gepeng Kalau korunya kayak hantu Kalau korunya kayak setan Udah kita dengerin aja nih Ada Sunset Trip bercerita Tentang Timun Mas Kalau malam muda Sama datang di Sunset Trip bercerita Halo Sofi Halo Hai Sofi Jadi tugasmu disini adalah Untuk melengkapi Dongeng yang akan genus bacakan Nanti ada titik-titik kosongnya Jadi diisi aja sama Sofi Julio Sofi Julio ganti-gantian ya Oke Ada suami istri yang telah menikah 10 tahun Lamanya dan tidak memiliki Hawa nafsu Sampai si suami meninggal pun Sang istri yang biasa dipanggil Ayam Ayam? Itu dikawinin, itu istrinya bukan sih? Enggak, Kak Ito nengah panggung di PUBG Tetap saja tidak hamil Oke Mbok Rondo yang ditinggal pun Hidup menyendiri hanya bersama dengan Berondong-berondongnya Karena sangat ingin Melambiaskan hawa nafsu Wow Yang gak tahan Dan meminta bantuan kepada Yayan Ruhian Bila tadi Jepstrika Keinginannya akan dikabulkan Namun disertai syarat Apabila anak yang lahir mirip Jackie Chan Ia harus menyerahkan anaknya kepada raksasa Untuk dilatih tari Dimasukin Benny contoh Karena Mbok Rondo sangat sayang kepada Timun Mas Anaknya Ia berdiskusi dengan Dengan Tuhan Oh Takut banget Agar mengambil anaknya ketika dewasa Nah Sekian Dan terima kasih Cerita bercerita Sansetri bercerita Sekian Sansetri bercerita Itu dia Sansetri bercerita Sampai bertemu di hayalan lainnya Semua ini hanyalah just for fun Oke oke Mana sih Pramburs 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 Ih repot amat sih Ini tinggal klik langsung nyala Bisa dengerin dimana aja dan kapan aja Kalau untuk cewek ntar Namun aku cewek lincah Cewek lincah Atau kalau mau agak-agak Indo Tapi ada Indonesia nya Chloe Listianto Makanya Mau kapanpun dan dimanapun Mangkalnya di Pramburs Radio Apps Tempat anak muda mangkal Available on App Store and Play Store Kamu lapar? Lagi bete? Dengerin Sansetrip Setiap hari dari jam 4 sore Sampai 8 malam Genus lu tau gak? Ada apa? Gue Semenjak isolasi kemarin selama seminggu Gue tuh dengerin mulut Tampaknya lagunya Joji Glimpse of Us Kenapa sih? Gimana mau naik imun gue Iya kenapa lo malah bikin diri lo sedih gitu Momentum ya? Gak tau Jadi memang bukan Masalah momentum Atau apapun itu sebenernya Tapi Cuman ketika gue lagi COVID-COVID nya Kayaknya emang pas lagu itu baru keluar dia kalau gak salah mah Lagi ngetrend-ngetrendnya ya Lagi viral-viralnya sih Gue malah gak tau kalau dia viral Tapi gue sempet tau Gisel pernah bilang Di TikTok banyak orang yang Nyanyiin Itu lagu Joji Glimpse of Us Waktu itu nyokap gue pertama kali dengerin Kita masih ngomongin soal patah hati Kalau lah muda Walaupun sebenernya kalau menurut gue Sedih itu gak cuman perkara harus soal relationship coy Banyak tau Banyak banget loh misalnya Gue Kayak apa namanya? Gue tuh kalau misalkan kayak New York Orlando New York Nah kita di Orlando itu Kayak hampir seminggu tuh serumah Bener-bener serumah dan tujuannya sama Jadi gak ada yang mencar-mencar Jadi 4 hari tuh lu bareng-bareng terus lu main-main Bercanda pagi siang sore malem Nah terus hari terakhir Orlando itu kan ada yang ke Wyoming Ada yang kemana-kemana Gue ke New York sama temen gue satu orang si Ranggas Flight gue paling terakhir Nah terus gue udah bilang Eh entah lo kalau pahlawan pergi bangunin gue dulu ya semuanya gitu Nah terus mereka tuh kayaknya bangunin gue Tapi gue gak bangun Genus Akhirnya mereka cari dulu Terus tiba-tiba gue shock Gara-gara gue denger suara mobil gitu kayak ngong gitu Pas gue turun rumahnya udah sepi banget Udah gak ada Iya lau Wah gue sedih banget Sepian lau Coba adakah ulang muda on the phone Kita mau nanya soal patah hatinya Yang berasa kinis-kinis banget sampe Beuh Aduh gitu Itu dia ada Surti on the phone Halo Surti Ada busur ya i.k.a. Ibu Surti Halo Surti Hai Kamu anak bapak kades bukan? Surti Kemaja Surti kayaknya gak tau deh lagu Surti Tejo Jamrut Gue juga gak tau Tau gak? Tau dong sering diceng-ceng Alhamdulillah sering diceng-cengin Kenapa orang diceng-cengin lo seneng? Enggak tapi berarti dia tau Surti yang mana Tapi dia pasti udah bosen banget Itu dia By the way Surti Ceritain ke kita dong patah hati terbesar lo Sebenernya patah hati terbesar gue itu Lebih ke arah waktu dulu Gue gak jadi kuliah di tempat yang gue mau sih Aduh itu kecewa banget pasti Apalagi udah punya target dan plannya itu sedih banget sih Parah sedih banget Karena dulu gue sempat yang kayak nge-plan dari gue kelas 2 SMA gitu Terus tiba-tiba gak jadi Padahal keterima Gue tuh yang kayak langsung Demi apa sih? Kalau lo keterima kenapa gak jadi Surti? Iya jadi kampus yang gue inginkan itu gue gak mau nyebutin kali ya Tapi mungkin terkenalnya itu kayak bandel banget gitu kali ya Oh iya swasta apa negeri? Halo? Halo? Suasta atau negeri? Kayaknya swasta deh Oke Nah karena terkenal bandel akhirnya Karena terkenal bandel akhirnya Kayak gue tuh bener-bener gak dibolehin gitu Karena takutnya Kayak gue makin chaos gitu kan Oh takut bergaulnya anding-anding Iya Iya Terus kayak gue sedih banget gitu Yang kayak Gue di kampus gue yang sekarang Walaupun sekarang gue enjoy Tapi dulu Awal-awal gue di maser 1 dan 2 tuh Gue sempat yang kayak Gue gak mau kuliah Gue gak mau Membuat pertemanan Sampai yang kayak Gue tuh ngerasa Aduh ini tuh Apa sih? Gue disini ngapain sih? Gue tuh gak bilang gitu Tapi lo udah feeling better kan sekarang kan? Udah tahun keberapa? Sekarang gue baru aja ngelari Surti sih Oh wow Semoga semakin lama rasanya Semakin baik ya Surti ya? Iya tapi sekarang udah baikan kan rasanya kan Surti Udah udah baikan sih Good job my friend Lo ingat aja Setiap ada keinginan lo Yang tidak terwujud Percayalah bahwa ada plan lain yang lebih baik Anjay Gue wise banget lagi Gue setuju tuh Surti thank you Sudah ngobrol sama kita ya Oke thank you juga ya Bye Sur Bye Hello Kalau lah muda Masih ada Julio Ada Genus Nemanin kamu di Sunset Train Hello kawan semua Ayo kita mba Ayo kita mba Hari baru Gue lumayan tertarik deh nonton Thor Gue juga Thor tuh gamernya selalu bagus Eh gak ada ya Persis banget Saat kemarin lo bilang Thor gue selalu tidur Iya memang gue tidur Tapi gue sadar penuh kalau gambarnya itu Thor Bagus Sadar penuh gambarnya bagus tapi ceritanya belum tentu Masalahnya ini adalah film terakhir dimana Chris Hemsworth itu membawa Ini adalah film terakhir dimana Chris Hemsworth menjadi Thor Loh kenapa gitu Iya dia udah capek lah Udah pensiun Lohan Udah gak ada lagi Nggak ada usaha lain ya Aduh jadi Sunset Trip Ada Julio Ada Geno Jadi kamu lah muda 1 Juli adalah volume kedua dari Stranger Things Akhirnya rilis Nah jadi promo-promo kemarin ini baru main Enggak jadi kan ini volume 2 nya Jadi mereka ngeluarin separoh dulu di bulan Mei Juni Berapa episode itu? 5 Jadi 5-5 Gitu Julio Cuma kan gue adalah fans berat Stranger Things Gue suka banget Cuma Gue gak masuk lagi filmnya Nah Tapi intinya gue itu mau nonton Cuma kalau udah full Alhamdulillah hari ini rilis Jadi gue udah bisa ngejar ketinggalan Ihhh fun banget Masalahnya Ceritanya Ada Ada berita lah di USS Dengan headline 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 intinya adalah Ada salah satu karakter namanya Max Diselamatkan oleh sebuah lagu namanya Running Up Dead Hill Gue agak gak relate nih Kayak kok bisa diselamatin sama lagu Jadi kita akan menelpon sumber cerita kita Ada on the phone Wadiabala Anggi Karena Anggi nonton banget Yanggi ya Halo Halo Anggi Coba elaborate Kayak nama ini Max diselamatin lagu tuh ceritanya gimana Karena Spotify kan ngerilis tuh Jadi gini kak ceritanya Jadi di film yang baru Eh di season yang baru itu Musuhnya namanya Fekna Nah si Fekna ini Itu tuh kayak Mainnya tuh ke pikiran orang Jadi dia tuh mainnya bukan kayak main fisik Tapi dia ngemain mental Oh nyerang mental Oh kena mental wak 2022 Parah Relatable Terus abis itu Si Max ini kan suka dengerin lagu Jadi itu otaknya harus di distract sama sesuatu Jadi kalau dipanggil-panggil aja tuh dia belum tentu Wah gitu otaknya Nah ketika di pasang lagu Kesukaannya dia Dia tuh baru yang kayak Hah gue keselamat nih Oh jadi dengan mendengarkan lagu itu Pikiran dia gak bisa ditembus sama Fekna Iya Bukan gitu Dia tetap bisa ditembus Cuman dia jadi menemukan jalan keluar gitu Oh bisa kembali menjadi dirinya sendiri Iya jadi ada bulatan yang dia bisa kayak Eh itu dunia yang nyata disitu ternyata gitu Oh menarik-menarik Oh soalnya kalau kita baca artikelnya doang nih Kagak nonton Kita bingung banget nih Lumayan Ada film yang jelamatin lagu Gisel Eh Gisel kan Anggi thank you untuk penjelasannya Sama-sama dong Jadi berarti setelah ini kita bisa Karena kita udah ngerti ya Julia ya Kita bisa ngasih tau nih Ini ada official playlist dari Spotify Stranger Things Alih-alih kamu diganggu sama Fekna Kita kan gak tau ya kalau mudah ya Karena Fekna itu bisa dalam berbagai bentuk Betul Bos Mantan pacar Bisa menjadi Fekna untuk masing-masing Iya lagi Cuma orang yang paling ganggu Ade aja Nah Genus ini nih Tadi setelah kita udah tanya sama Anggi Lu udah mengerti lah 1970-1980-an gitu Gue ngomong gini kau Omar Gue bilang Omar gue pengen banget hidup di jaman dulu Lu kebayang gak sih hidup di jaman dulu tuh Hidup di tahun 80-an 90-an tuh Genus ya Enak banget tau gak Sekarang kayak Pada masanya tuh dunia tuh udah canggih TV tuh udah berwarna Orang tuh udah Udah gak ada perang juga Kalau sekarang kan kayak Genus lo hidup di dunia Yang dimana-mana tuh ada penyakit Apa-apa tuh virus Pandemi Tapi dulu juga banyak lah masalahnya Julio Ih 80-an 90-an lah kayaknya lagi anteng-antengnya deh dunia Gue merasanya Iya-iya Ya masih ada lah isu-isu rasisme lah Tapi untungnya kan maksudnya kalau di Indonesia mungkin ya gak separah kalau di Amerika mungkin salah satu contohnya Terus kalau jaman dulu tuh kan kayak semua tuh masih berwarna Lu ngerti gak sih kayak logo-logo tuh seru apa gak ya Udah deh gue nyerah dengan keadaan kayak gini lah Udah lah Masih di sunset trip ada Julio ada Genus Yauh Dan sekarang kita akan mendengarkan berarti cerita berantai ya Giselle ya Sekarang kita mau puterin cerita berantai Untuk minggu depan akan keluar episode baru Kaulah Muda Sorry-sorry Strawberry Memory lah Kalau minggu ini banyak yang rerun ya Soalnya memang Kita kan baru sakit ya seminggu Julio bisa absen Tapi kita sudah menabung banyak sekali Untuk minggu depan konten barunya ada sama Beryl Ada sama Ralfi Yama Hani Semua orang kita tau dong Minggu depan tuh kita spesial sama Kaulah Muda Tapi ya Kaulah Muda Pokoknya gue merasa ini arahnya nih cerita berantai ya Ini akan semakin erotis Jadi buat kamu siap-siap ready for the truth Jadi kita putarkan lagi aja nih cerita berantai yang kemarin ya Ngomongin soal apa Giselle yang kali ini? Kita mau Mengomongin soal selendang bidadari Oke lah Di sungai mana Niche? Kapuas Gak tau biar adek aja jawabannya Sungai Kapuas Nanti aja ya selendangnya diomongin ya Kenapa masih mikir sih? Gue mau nginget-nginget Kapuas tuh di daerah mana Kalimantan ya? Kayaknya dah Kutai Aduh Udah stop yuk Game cerita berantai is here di Sunset Trip Kaulah Muda Kali ini kita sudah punya Agus Betul Halo Agus Halo Oke siap main nama kita ya Siap-siap Jadi kali ini cerita berantainya berjanra fantasi atau thriller Nah Maaf siapa itu Sendawa? Halo-lo-lo bang Gue kira Agut Gue kira Agut Oke Jadi urutannya adalah Genus Agus Julio Genus Agus Julio Oke Temanya apa Gisel? Fantasi atau thriller Oke Kata pertama Selendang bidadari Wah mampus Se Serdadu Waduh serdadu ma Serdadu Ini aja deh Se Seramnya pulau Mars di malam hari Seperti seramnya juruk purut di subuh Oke Hei banget lagi kalimat gue Len 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 Lencana biru yang dipakai oleh seorang pegawai menakutkan diriku Dang Dang Tuh lencana kena kepala gue lagi Nggak Nggak tunggu dulu Kenapa bisa-bisa di Mars ada karyawan ya Karyawan pake lencana Karyawan space XK Pake lencana Udah gitu lencana kena kepala gue kesannya Kepala gue tuh seputingnya dia Tapi kita tau kan guys Kalo ini tuh harus bersambung kan Iya Oke Tolong disambung ya Boleh dari sekarang ya Selendang apa tadi? Selendang perawan ya? Bidadari Selendang bidadari Oke Genus Bi Bisa-bisanya meteor itu melintasi atas kepalaku Panas Enggak lo bilang suruh nyambung Lo dari gue aja lo kagak nyambung Misalkan gue kan tadi Dang Dang lencalannya kena kepala aku Lo bisa-bi kayak bijinya kena lututku Gitu loh genus Oke 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 Sorry Bi Bila aku tengok Ternyata tidak ada orang disana Wow Sepertinya alien Oke Dah Dah Dan aku pun mulai melihat sekeliling Ternyata Yang ketemui Hanyalah Kekosongan Keren Panjang banget Udah panjang gak masuk akal lagi Udah panjang Gak nyambung kayak itu Iya Kayak Dia tuh mikir keras banget loh Iya makanya Mbak Agus tuh mikir keras Makanya Aku pun tadi apa-apa dan Kekosongan ya Dah 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 berikutnya ya Dampak dari kekosongan tersebut Sungguh Membuat aku Sangat rentan Untuk dilukai oleh alien tersebut Mantap Ri Rintangan ini Harus kulalui Agar aku menjadi Astronaut yang baik Gak nyambung Yaudah bro thank you ya Thank you Masih ada julio Ada genus di sunset Trip kaula muda Julio lu cobain Masa teguk aja ini Gue copy ya Gak bisa gue gak suka Pahit banget Tapi tuh kayak Langsung Woo gitu Gak ini kan kita udah mau closing Mas Ngapain lo mau Woo lagi Loh ini kan hari Jumat Gue kan mau Woo Woo Buji apa itu Ambulan Stavirullah Lazim Mau kembali jadi ambulan Woo Udah eh Besok tau gak Gue mau ngapain Besok gue sama Eda Kita mau main tenis Kita mau Melunch Melunch Sama siapa Mas Inyo Siapa tuh Kakaknya Eda Eda punya kakak Iya dong Saudara sepupu Kebiasaan julio Kita punya Semua sanak saudara Juga punya kakak adek Soalnya selalu Eda Kayaknya cuma dua bersaudara Terus mau jalan sama Mas Inyo Kita mau main rumah hantu Cukup banget dimana Di FX Oh yang Junal Risa Eda kan udah pernah Junal Risa kan bukan deh Di broadcastnya Eda sih Bukan Junal Risa Hah Yang di FX apa ya Junal Risa kok Ya mungkin Eda main dua kali Gue gak tau Baik lah Nanti kita akan coba besok ya Main tenis Coba jam berapa besok gue Tujuh Enggak Nam Sebelas Ape jam dua siang Ih ngapain sih Julio Kayaknya emang Eda Mau jadi Darah rendah loh Kayaknya emang Eda Mau jadiin gue susu bubuk ya Kalau muda ya Parah Dijembur Ape tinggal bubuk Parah Parah Lu bisa jadi gendar Julio Kering lu kayak kerupuk Yaudah lah Abis ini ada Eda Kalau muda ya Mari kita dengarkan Prambush Night Shift